Menjalani ibadah umroh di saat cidera kaki dan harus menggunakan tongkat dan kursi roda tidaklah menjadi hambatan bagi aktris cantik Dewi Sandra dimana dirinya semakin khusyuk dalam menjalani ibadahnya di Tanah Suci yang saat itu juga ditemani oleh suami tercintanya Dalam perjalanan umrohnya kali ini, Dewi Sandra memang menyempatkan untuk mengunjungi tempat bersejarah seperti ke kaki Gunung Uhud, Bukit Jabal Rahma, serta berkunjung ke sebuah kebun kurma dan untuk mengawali ibadah pertamanya, Dewi Sandra melaksanakan sholat subuh di Masjid Nabawi kemudian dilanjutkan menuju Masjid Kuba Assalamualaikum, selamat pagi di hari yang sangat indah dan cerah dan sangat dingin Kau tempat enggak, berapa derajat di sini? Enam Ini terdingin di sini Dan hari ini kita mau ziarah ke kota Madinah Alhamdulillah tadi kita sudah sholat subuh di Masjid Nabawi Dan sekarang kita akan ke Masjid Kuba Kita akan ke kebun kurma juga Dan kita akan melihat Gunung Uhud Sudah penasaran dan pengen lihat Sekali lagi doa saya hari ini di Masjid Nabawi Agar semua teman-teman yang berdoa Suatu hari bisa berkunjung ke kota Madinah Menjadi tamu Rasulullah Semoga diijabah Dan mari mengikuti perjalanan hari ini Seru sekali, nanti lihat sendiri seperti apa Setelah mengunjungi berbagai tempat bersejarah dan juga Masjid Kuba Yaitu Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW Dewi Sandra kemudian melanjutkan ibadah untuk melakukan tawaf Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali Ya Alhamdulillah sekarang kita akan menuju ke kota Mekah Dimana kita akan menghadap kepada Ka'bah Qiblat umat Islam sedunia Dan disitu kita akan melastakan ibadah umroh Doakan semoga semuanya langkat Kita putihkan hati kembali Seperti pemirsa melihat Cowok-cowok sudah siap dengan ikhromnya Cewek-cewek juga dengan baju putihnya Alhamdulillah kemarin Kita sudah melakukan ibadah umroh Yaitu tawaf tujuh kali Milik Ka'bah dan juga sa'i Ke Gunung Sava dan Marwah Balik balik juga tujuh kali Dan untuk kali ini, ini yang paling saya gak capek Karena saya duduk di kursi roda Mas Agus yang dorongin saya Selain berdoa untuk segala sesuatu Untuk diampuni dan menjauhi semua larangan Allah SWT Ada satu doa yang diucapkan Dewi Sandra Dalam umrohnya kali ini Dimana agar segera diberikan momongan Untuk melengkapi keluarga kecilnya itu Salah satu iya pasti Momongan pasti salah satu Tapi ada banyak doa-doa lainnya juga ya Doa yang saya bilang seperti kemarin Doa untuk diampuni segala dosa Baik masa lalu, saat ini dan juga yang akan datang Meskipun kita berusaha untuk tidak melakukan kekhilafan yang fatal Tapi ya namanya manusia kan pasti tidak ada yang sempurna Dan mudah-mudahan Kita bisa menjauhi semua larangan Dan hal-hal yang tidak disukai dan dicintai oleh Allah SWT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!